Intro Halo what's up guys Welcome back to my channel Gimana kabar kalian semua Semoga sahabat gue semua dalam keadaan sehat Kali ini ada sesuatu yang beda guys Hari ini Kokocek Gue akan nge-review Satu buah sepeda sahabat gue Yang kita biasanya rutin gue Setiap hari Kamis Dan sepedanya yang belum pernah gue review sebelumnya Yaitu brandnya Trill Jenisnya apa Seperti apa kelanjutannya Tonton terus video ini Let's go Oke Bli apa kabar Ini sahabat gue yang gue setiap rutin Setiap hari Kamis juga Coba perkenalkan diri bro Nama saya Hadiat Mika Oke ada mungkin sosmednya Instagramnya mungkin gue cantumin Instagram hadiat Mika Hadiat Mika Oke udah berapa lama Lu sepeda MTB-an Kurang lebih udah 10 tahunan ya Waduh lama juga ya 10 tahun bro Mantap Dari kapan? Dari SMP udah sepedaan? Wah gak heran Lebih mungkin ya Gak heran guys Gue baru sejak covid mulai sepedaan Dan beliau udah dari 10 tahunan Oke Lu bisa cerita sedikit gak Ini sepedanya apa Yang lu punya nih Ini sepeda dari Trill Trill Vervant 140 Oke Tahun 2019 Tahun 2019 Iya Oke Apa alasannya lu memilih Membeli Trill Vervant ini? Karena harga merakyat Harga merakyat Tapi speknya mumpuni untuk AM Oke Speknya mumpuni untuk AM Nah pada saat lu beli ini Sepeda full bike Apa lu rakit sendiri? Full bike belinya Belinya full bike ya Oke Boleh tau gak Gue Lu kasih tau Mungkin kita akan mulai dari Cockpit ya guys ya Biar si bro Hadi Ceritain sedikit Dari atas sampai ke bawah Karena gue lihat Sudah ada beberapa update Yang dia lakukan Mungkin bisa jadi Sedikit masukan Buat temen-temen Yang mau update sepedanya Supaya seperti Bri punya ini Oke bro Coba Kasih tau sedikit nih temen-temen nih Ini handlebar lu pakai Ukuran berapa? Mereknya apa? Handlebar dari Wax Size nya 780mm 780mm Cakep Ada rise nya ya Rise nya berapa nih? Rice nya sekitar 30mm 30mm ya Oke Kalau stemnya apa nih? Stemnya Bawaan dari Trill nya Oke Stem bawaan 50mm Panjang 50mm Oke Handrip Wah ini handrip mantap nih Airgon GA2 Mantap Handrip nya airgon nih guys Oke Untuk shifter Shifter pakai Deore 10 speed Oke Deore 10 speed Untuk Ram Set Deore juga Break set Deore Campur Lever nya M6000 Kalipernya M615 Oke Jadi Mix ya guys Jadi ini Untuk Ini nya Dia pakai 6000 ya Tapi kalau untuk Kalipernya Pakai yang Deore juga Oke Deore juga ya Oke Kita turun Oh ini Ini gak Dapat gak nih Untuk Apa Dropper seat post Dropper seat post Pada saat beli Update Oke Ini pakai merek apa nih? Exa foam Exa foam Udah sama Ininya Apa Tuas nya itu Atau Udah include ya Oke Sekarang kita turun ke bawah guys Ini udah tepet ya Udah tepet Udah tepet Oke Vogue udah di upgrade juga nih Vogue upgrade Waduh Vogue upgrade juga Pakai air Aslinya dia apa bro? Kalau orang beli RST Alpha RST Alpha Itu udah air apa belum? Masih coil dia Oke masih coil Jadi sekarang udah Ganti air Pengaruhnya apa? Enteng ya? Lebih enteng Wah lebih enteng Travel 140 Travelnya ini 150 Wah 150 Gila banget ini Buat enduro guys Oke Jadi ini Santur R Tipenya Aion ya Aion ya Jadi dia udah boost nih Kalau gue liat ya Udah boost nih ya 110 ya Jadi dia aslinya ini Boost apa belum nih? Aslinya boost QR Oke aslinya udah boost Tapi QR Masih quick release Jadi ini upgrade Udah jadi True XL ya Oke cakep Oke untuk Rotor depan Rotor pake XLR XLR Ukuran Size nya berapa nih? Size 180 180 mili Oh 180 Mantap Ini buat Memang bener-bener Buat Turunan kenceng ya Guys ya Untuk hub pake apa? Hub depan Hub stramer Boost 009 Hub stramer boost Mantap Untuk velg Raze Raze Oke Ini kenapa Ganti velg ini Supaya lebih enteng Oke Dia lebih lebar ya Lebih lebar ya Lebih lebar Lebih lebar Mantap Oke Untuk ban Menggunakan Maxxis Aksaigai Ukuran 275 Dikali 2.50 Udah Exo Tubeless ready Oke Mantap Ini nopnya guys Seperti ini Ini Aksaigai Udah nge-top ya Kalau gak Minion Pakainya Aksaigai ya Depan jadi Aksa Belakang sama ya Belakang pake Oh belakang high roller Beda lagi dia Oke Cockpit semua Sampai ke bawah Semua udah Sekarang kita pindah Ke group set guys Oke bro Untuk Group set kita mulai ya Mungkin dari Crank nih Crank nih pake apa? Crank Pro wheel Ini pahamannya dari Trill Tapi lu ganti Ini chainringnya ya Kayaknya ya Ini apa ya? Dekas Bukan Snail Snail Pake berapa T? 32T 32T Pedal pake apa? Raze Raze juga Oke Tipe N90 N90 Oke Raze Udah bearing ya Dia ya Udah Oke Untuk RD Ini standar apa Udah upgrade nih bro? Upgrade juga Upgrade juga? Gile juga lu upgrade semua Ini Shimano Diawari berapa nih? M6000 6000 ya Yang 10 speed ya 10 speed Udah ada lock belum dia? Udah ada lock Udah ada lock juga ya guys ya Untuk sprocketnya Sprocket pake sunrace Woi sunrace 10 speed 10 speed tapi kayaknya gede banget nih Ini 1146 1146 Mantap guys Jadi depan pake 32T Belakang yang paling gedenya 1146T Paling gede ya Rantai pake KMC ini ya Rantai apa ya ini? KMC kayaknya ya 10 speed ya? 10 speed ya? Oke cakep Belakang udah framenya udah True XL ya? Belum Masih QR Oh ini masih QR Tapi so far Lu pake buat main-main gimana? Aman-aman aja Aman ya? Jadi kalo orang yang bilang Harus pake True XL Karena takut copot kalo pake QR Ini udah buktinya ya? Lu udah hajar nih Gimana? Mungkin ada benernya Tapi gak Gak sepenuhnya bener gitu loh Oke Jadi Balik lagi Kalo gue bilang Karena kalo gue baca Review-review di luar juga QR sama True XL Tergantung kadang-kadang Orang ada yang lupa kencanginnya Kencanginnya kurang bener kali ya Jadi sehingga dia copot ya Itu masalah human error sih Nah Itu dia Jadi kalo lu selama lu pake QR ini Belum pernah copot ya? Amit-amit ya? Kita jangan sampe copot ya? Oke Untuk wheelset Sama ya guys ya? Sama ya Pake Raze Warnanya merah Karena biar matching Sama body frame nya kali ya? Untuk ban belakang Menggunakan Maxxis High roller 275 x 2.40 ya Berarti ini lebih kecil ya Saicenya ya Exo Tapi ini gak ada tulisan TR nya Jadi berarti belum tubeless ready nih ya? Belum Belum ya? Masih pake ban dalem Masih pake ban dalem Depan belakang Aman ya bro ya? Aman So far main Akar-akar Duri-duri Gimana udah berapa kali bocor nih? Kalo misalnya lu pake Ban dalem Ban dalem Lumayan sering bocor Kembali ini terakhir disini Ada bocor juga? Ada sempet bocor juga? Batu-batu tajam ya Oh Langsung Langsung dia Langsung snack bite Jadi gak ada rencana Mau tubelessin? Belum Belum ada ya? Jadi tetep pake ban dalem Masih oke ya? Oke Untuk rotor belakang bro? Sama juga XLR 8 Oke Tipe 180 180 ya Ini ada yang dirubah gak? Harus pake adaptor ya? Kalau bikin 180 Standartnya dia 160 Standart 160 Oke Standart 160 Ini kaliper Berarti sama kayak depan ya? Sama kayak depan Deore 615 Oke Ini ada Di frame nya juga ada tulisan ya 140 ya Travel Aslinya ya Travel aslinya Oke Ini crank BB Pake apa nih? Apa ya ini? Liksada Liksada Ini udah tutupannya juga Ganti ya Ini pedal raze Oke Kita naik Ke Oke Untuk Rear shock Rear shock DNM Bawaan Trill nya DNM Oke Nanti gue tulisin Di deskripsi ya Untuk detailnya Oke Kita masuk ke seatpost Ini ya Exa Ini panjang berapa nih dia? Panjang 125 125 ya Oke Masih pake claim Begini ya guys Untuk Wah Ini punya aneh Polygon NTT Void Kenapa lo pake nih NTT Void bro Tukar sama sepeda dirumah Oh tukar Berarti lo ada Polygon juga ya Oke Menurut lo gimana Pedal Apa Saddle NTT ini Void Empuk Sama aja Sama aja Mungkin mereka Satu produksi Cuma beda label Jadi cuma dibedain labelnya aja Jadi ternyata Kurang lebih sama ya Kayak seatpost juga kan Katanya di labelin juga Cuma beda-beda Ini brand aja Oke 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 Apalagi yang kira-kira lo update bro Photo cage ya Pake Ini pasti tambahan sendiri ya Gak tau mereknya apa ya Nah Biasanya tuh Kalau temen-temen update Pasti Nanyain Budget ya Budgetnya berapa Nah sekarang kita coba tanya ke Beli Budgetnya abis berapa guys Ya kadang-kadang upgrade nih kan Kantong bikin kantong jebol nih Jadi kita coba tanyain dia Ingat gak dia Semua part-part-part Yang dia upgrade Kurang lebihnya berapa Sehingga kita bisa tau guys Oke bro Handlebar Ini kalau gue liat Yang paling Udah langsung digantikan Pasti handlebar nih Pake whack Ini berapa duit Handlebar ini 150 150 Oke Handlebar 150 Udah alloy nih Udah alloy Brand new ya Oke bekas ya Jadi Kalau barunya berapa Kira-kira Kalau temen-temen nanya Barunya berapa 200 300 Oke Kurang lebih 200 300 Oke Ergon grip Enak juga nih guys Ini banyak yang pake nih Ergon Ergon kayaknya 350 350 Oke Gue cantumin nanti harganya Terus apalagi yang kita upgrade Break Break setnya Dari Break shifter Ininya semua nih Apa yang lu ganti Break set Beli second juga Harga 1 juta Beli second aja guys ya Jadi irit Yang penting Secara fungsinya sama ya Oke Break set 1 juta Oke Masuk ke Fox Second juga Fox second Oke Bukannya ini budget friendly Oke budget friendly Nah mungkin buat temen-temen Jadi bisa menjadi contoh nih guys ya Jadi lu padahal gak perlu Harus wajib beli baru Tapi beli second juga Asal selama kondisinya Masih sangat layak Oke Jadi Fox berapa duit? Fox Ion ya Di atas epic zone ya guys ya Oke Mantap Memang dia tensionnya Tension berapa ini ya? 32 ya? 35 ya Gede ya Makanya dia kelihatannya Keker gitu loh Oke Untuk hub berapa bro? Hub strummer Satu jutaan Iya Karena satu jutaan Kemari sama pasangnya Sama pasang ya Oke Terus true axlenya Ganti gak nih? True axlenya bawaan dari forknya Bawaan dari forknya Udah dapet ya Iya Oke Rotor berapa nih? Rotor Rotor Kurang lebih 190 atau 200 Oke Satu bijinya Sekitar 190 atau 200 ribuan Satu bijinya ya guys ya Untuk ukuran 180 Wheel set Wheel set Nah ini lucu Tuker sama temen Tuker sama temen Jadi gak bayar ya guys ya Jadi gratis Maksudnya Lu tuker Dari standarnya trail ini Lu kasih Ke dia Lu ambil Yang dia punya Razenie Karena temen Fokus dia XC Jadi pengen rim yang lebih kecil Malah dia punya yang lebar Oh Oke Jadi Oke Karena lu kebutuhannya Lu pengen yang napaknya Lebih lebar Tapi temen lu pengen yang lebih kecil Karena dia sukanya XC Biar lebih enteng Oke Mantap Ban Ban Rumahnya nih Biasanya Ban nih Ban gimana Ban baru Apa harus Oke Ban harus baru ya Oke Asegai 275 Kali 2.50 Berapa duit bro 500 500 ribu guys Ini ban memang berasa banget nih Ganti ban Oke 500 ribu Bannya ya Kita masuk ke pedal Razenie 200an atau 300 Kurang lebih Wah 190 berarti udah murah dulu Kayak gue beli 200an Untuk jaman-jaman mahal tuh Iya Apa lagi nih Ini sprocket berapa duit nih Sprocket Baru second Sprocketnya baru Group set Sama RD Sama RD Kemarin ceritanya Waktu baru beli Langsung Tukar tambah di toko Oke Jadi tokonya terima Barang kita punya ya Jadi bisa tukar gabruk Jadi lu nambah berapa Satu jutaan Jadi Kalau beli Angka sendirinya Tanpa tukar tambah Berapa duit Dua jutaan Dua jutaan ya Oke Rumayan lah ya Berarti Bisa menghemat Karena kita tukar gabruk Dia tukar gabruk Sama parts yang lamanya Standartnya ya Berarti ya Oke Maxxis high roller Ini dapat Murah 275x2.4 380 harganya Wih Bagus bro Harganya Oke Lihat di Gimana Di marketplace Marketplace Iya iya Lu sering-sering browsing Dapat pasti harga Yang rumayan Ya kan Menurut lu gimana nih Kembang ban Ini Kombinasi high roller Sama Asegai Dengan gaya riding Gaya riding Lu juga pas Nih Hadi ini Demennya Agak-agak Ini ya Extreme juga nih Ngesot-ngesot juga nih Kayaknya Bawa sepeda ya Tapi cocok berarti Karakternya ya Sama lu ya Oke Untuk Apa yang gue belum Ini ya Hub udah Rotor Sudah ya Kurang lebih 200 ribuan BB Bro BB ini udah Polotech 2 ya Ini Ceramik Enggak Enggak Bering biasa Bering biasa Liksada Berapa duit 200 Oke Oke Enggak terlalu mahal Berarti ya bro Nah ini agak mahal nih Dropper seat post 1 juta 50 ribu Ukurannya apa dia Ini 272 Kayak Polygon Atau 30an Oh bang ya Ingat gak bro 30 ya Berarti Berarti beda sama Polygon ya Kalau Polygon kan 27 27.2 ya Agak susah Heartailnya Sama ya Sama ya Ukurannya Oke Ini berarti 1 jutaan Ini ambil Dari sepeda yang ada ya Apalagi yang gue Belum Bahas nih Harga Udah semua Kurang lebih Nah Menurut lo Dengan Semua upgrade Yang udah lo bikin ini So far Apa Yang kurang Yang lo rencananya Kedepannya Bakal lo Ganti Sementara Udah fine Udah 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 top Marco top lah Pokoknya ya Ini maksud gue Buat lo bawa ke track main Jadi lo udah Pernah bawa nih sepeda Ke main-main di track Iya udah di Pesaki Terus Biodermal Oke Soka Rutin di Goes di bukit juga Udah sering Udah pasti ya Kintamani juga Udah nih Beliau nih Goesnya udah Jauh pengalamannya Daripada gue guys 10 tahun Bayangin aja Ekstrim Mantap Jadi udah gak ada lagi Yang mau lo upgrade ya Jadi udah cukup Happy dengan sepeda ini So far Kalau berat Kira-kira lo tau gak Berat sepeda lo Totalnya berapa ini Udah Pernah gak ukur Gak pernah ukur Paling kurang lebih 15 15 kilo Standart lah ya Berarti ya Kurang lebih ya Oke guys Mungkin Begitu aja Informasi Thank you banget Bli Atas waktunya Informasinya Udah mau sharing Sama temen-temen Semoga Bermanfaat Buat temen-temen semua Terutama buat kalian Yang mau upgrade Mungkin thrill Fairfan ini Oke guys Begitu aja Video hari ini Semoga bermanfaat Buat Sahabat Koko Semua Buat temen-temen Terutama kalian Yang mungkin Pengen tau Sepeda update apa Mungkin kalian bisa Tulis di kolom komentar Nanti kalau gue Ketemu Sepedanya Dan temen ada yang pake Bisa gue review Atau gue bike check Oke guys Jangan lupa gue Salam sehat selalu And I'll see you In the next video Bye guys